Bahwa untuk melindungi wilayah udara nasional, kita juga harus menguasai ruang angkasa yang tepat berada di atasnya. Namun perlu diakui bahwa untuk membentuk satuan antarisa TNI yang bernudara akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, baru-baru ini heboh. Militer kita, TNI, mau membentuk satuan baru, bos. Yang kalau didengar namanya, kita pasti akan teringat film-film fiksi ilmiah seperti salah satunya Star Wars. Jadi TNI kini kabarnya mau membentuk satuan antarisa, bos. Dan memang di Indonesia, satuan antarisa ini pun terdengar baru, bos. Tapi di luar negeri seperti di Amerika, China, Australia, Rusia, pasukan antarisa ini pun sudah eksis. Nah, lantas pertanyaannya, apakah tugas dan bagaimanakah kini rencananya pembentukan pasukan antariksa Indonesia ini? Apakah mereka nanti akan dikirim ke luar angkasa? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Kepala staf Angkatan Udara, yaitu Kasau Marskal Tony Harjono mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara saat ini masih dalam tahap menguasai persiapan. Baik dari segi regulasi maupun organisasi serta penyiapan sumber daya nasional yang andal dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pengembangan satuan antariksa, ujar beliau. Jadi saat ini baru mau mulai persiapan, bos. Seperti persiapan regulasinya, peraturannya, undang-undangnya. Kemudian juga menyiapkan SDM atau sumber daya manusianya dan lain-lain. Kemudian selain itu dikatakan juga bahwa penyediaan infrastruktur ruang angkasa seperti fasilitas peluncuran satelit dan pusat kendali juga dinilai penting dalam pembentukan satuan tersebut, bos. Nah, jadi fasilitasnya juga mau disiapkan nih. Dan untuk menyiapkan hal-hal baru seperti ini pastinya butuh waktu yang cukup lama. Bukan cuma 1-2 hari, bukan cuma 1-2 bulan, tapi mungkin memakan waktu bertahun-tahun, bos. Namun walaupun begitu, TNI Angkatan Udara kini sepertinya mulai bergerak untuk mempersiapkan semuanya dari awal. Kasau pun lantas mencontoh beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Bahkan di Tiongkok, matra keempatnya itu pun mencakup Antariksa, atau Aerospace Force. Kemudian Cyber, Cyberspace Force. Kemudian Informasi atau Information Support Force, dan Logistik atau Logistik Support Force. Dan menurut Kasau, negara tersebut telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk berinvestasi dalam penelitian luar angkasa. Mereka berhasil memanfaatkan kekuatan Antariksa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Negara tersebut menggunakan ruang angkasa sebagai pengamatan intelijen, pengintaian, dan situasi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia terutama di TNI Angkatan Udara. Jadi artinya, nanti satuan-satuan Antariksa ini pun akan bertugas untuk melakukan pengamatan intelijen atau pengintaian ke wilayah-wilayah musuh atau wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi disusupi musuh. Tentunya dengan menggunakan satelit bos, satelit militer. Jadi tidak lagi menggunakan drone. Dan beliau pun membenarkan bahwa hal itu butuh dana yang besar serta kualitas sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan profesional untuk memajukan satuan Antariksa ini. Oleh karena itu, ia berharap upaya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah demi terciptanya penguatan pertahanan wilayah NKRI. Nah, dengan ini jadi diharapkan pemerintah dapat mendukung pembentukan pasukan Antariksa ini bos. Mulai dari persiapan SDM, kemudian sarana pelatihan, penyiapan infrastruktur seperti satelit militer, sarana peluncuran roket dan satelit, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang satuan Antariksa TNI Akatan Udara ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomex, Indomex, make a sense. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!